Dan tadi saya sampaikan, terutama pada Ketua KPK dan Kedawa Kapolri, Jadi sebagai Kepala Negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang ada. Tadi juga saya meminta sebagai Kepala Negara agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing. Dua hal itu tadi yang saya sampaikan, dan kita berharap semuanya juga media terutama menyampaikan hal-hal yang objektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.